Presiden FAM Malaysia meledek Timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia U23 2024. Presiden FAM mengatakan, target yang dicanangkan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sangatlah tinggi meski berstatus debutan. Berikut penjelasan lengkapnya. Semenjak Piala Asia U23 pertama kali diadakan pada tahun 2013, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 tak pernah lolos ke putaran final pada lima edisi awal mulai tahun 2013 sampai dengan 2022. Di saat bersamaan, skuad Harimau Muda sudah tiga kali mentas di putaran final. Prestasi terbaik Malaysia adalah lolos ke perempat final Piala Asia U23 2018. Karena itu secara pengalaman Timnas Indonesia U23 berada di bawah Malaysia. Namun skuad Asuhan Sintai Yong memasang target yang tinggi. Di target awal PSSI mendorong Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Hal itu berarti Timnas Indonesia U23 wajib finish dua besar saat satu grup dengan tuan rumah Qatar, Jordania dan Australia. Namun, kabar terbaru PSSI meminta Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal. Dengan lolos ke semifinal skuad Garuda Muda selangkah lagi lolos ke Olimpia de Paris 2024. Sekadar diketahui, peringkat 1, 2 dan 3 Piala Asia U23 2024 lolos otomatis ke Olimpia de Paris 2024. Optimisme Timnas Indonesia U23 inilah yang diledek Presiden FAM Malaysia. Indonesia baru pertama kali ikut AFC Asian Cup tapi ngomongnya kayak sudah 10 kali ikut AFC U23 Asian Cup aja, ucapnya. Nah gimana menurut kalian tentang pernyataan Presiden FAM Malaysia ini sob? Jangan lupa beri komentar di bawah ya. Dan tunggu informasi Timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih telah menonton!